Halo guys, welcome back to my channel Nah, balik lagi bareng gue Riki Parija Nah, itu tadi contoh filternya dan sekarang kita lanjut ke pengeditan ya Tapi sebelum lanjut ke pengeditan, jangan lupa buat kalian semua untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya Agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya Nah, oke gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke menu pencahayaannya Disini pencahayaannya kita tambahkan menjadi 0,10 Untuk kontrasnya kita turunkan menjadi min 20 Untuk highlightnya kita turunkan menjadi min 100 Untuk bayangannya kita tambahkan menjadi 36 Untuk corona putihnya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk hitamnya kita tambahkan menjadi 26 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk menu kurpa ya Nah, atur pola kurpa sesuai yang saya contohkan Nah, kira-kira seperti ini kalau sudah kita klik selesai Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk menu warna ya Untuk temperaturnya kita tambahkan menjadi 16 Untuk coraknya kita tambahkan menjadi 12 Untuk vibrance-nya kita tambahkan menjadi 62 Dan untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 14 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk menu campurannya Untuk corona merahnya kita turunkan menjadi min 14 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi min 14 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 12 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 6 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna orange ya Untuk corona-nya kita turunkan menjadi min 14 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi min 14 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi 24 Nah, selanjutnya kita atur untuk yang warna kuning ya Untuk corona-nya kita turunkan menjadi min 42 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 28 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi 18 Nah, selanjutnya kita atur untuk warna hijau ya Untuk corona-nya kita tambahkan menjadi 32 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 24 Nah, selanjutnya kita atur untuk yang warna kuah ya Untuk corona-nya kita tambahkan menjadi 100 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna biru Di sini corona-nya kita turunkan menjadi min 26 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 32 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 18 Nah, selanjutnya kita atur untuk yang warna ungu ya Untuk corona-nya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk kejenuhannya juga sama kita turunkan menjadi min 100 Dan sekarang kita atur untuk yang warna pink Untuk corona-nya kita turunkan menjadi min 100 Dan kejenuhannya juga sama kita turunkan menjadi min 100 Nah, kalau sudah selanjutnya kita klik selesai Selanjutnya kita atur untuk color grading-nya ya Nah, untuk corona wayangannya kita tambahkan menjadi 228 Dan untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 11 Nah, untuk pencampurannya kita tambahkan menjadi 100 Dan keseimbangannya juga sama kita tambahkan menjadi 100 Dan sekarang kita atur untuk yang highlight ya Disini ronanya kita tambahkan menjadi 231 Dan kejenuhannya kita tambahkan menjadi 5 Nah kalau sudah selanjutnya kita klik selesai Langkah berikutnya kita masuk ke menu efek ya Untuk teksturnya kita tambahkan menjadi 10 Untuk kejernihannya juga sama kita tambahkan menjadi 10 Untuk efek kabutnya kita tambahkan menjadi 6 Untuk fignetnya kita turunkan menjadi min 8 Untuk titik tengahnya kita atur menjadi 24 Dan untuk feternya kita tambahkan menjadi 100 Nah kalau sudah selanjutnya kita atur untuk menu yang terakhir yaitu detail Untuk menajamkannya kita tambahkan menjadi 10 Untuk pengurangan noise-nya kita tambahkan menjadi 17 Dan untuk pengurangan noise-nya kita tambahkan menjadi 24 Nah oke kalau sudah selanjutnya kita lihat before afternya ya Kemudian kita salin fotonya Terima kasih telah menonton! Oke mungkin ini saja video dari saya Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat kalian semua untuk klik like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you!